Halo assalamualaikum welcome to beckway channel jangan lupa sebelum nonton subscribe terus bunyikan loncengnya ya guys oke hari ini kita jelajah situ Cilinca ya guys oh ya guys gimana kabarnya sehat kan semua nah sebelum kita masuk ke Cilinca kita mau temuin dulu perjalanan kita lewat tol ya guys bayarnya masuk dari Seroja kita cuman 7500 jadi pepenya Rp15.000 aja ya guys hari ini sengaja aku review situ Cilinca ya guys karena ada yang request nih berapa tiket masuknya jadi tiket masuknya adalah Rp13.000 per orang ya guys murah banget loh buat main di danau nah terus kita juga bisa naik perahu disini puter-puter keliling situ Cilinca seharga Rp25.000 guys jadi buat di situ Cilinca naik perahu ini kita keliling-keliling ke danau nah setelah itu kita main ke kebun arben dan juga kita main ke kebun stroberi ya guys nah untuk harga parkirnya juga Rp10.000 aja itu sepuasnya loh dan disini juga kita bisa ngopi-ngopi cantik dengan harga nah ini ya guys kita sajiin langsung nah buat yang mau ke situ Cilinca kita bebas bawa makanan dari luar ya guys karena ada tempat istirahatnya di sebelah kanan ini nah disini juga ada tempat parkir perahu ya guys jadi kita bisa puter-puter itu seharga Rp25.000 aja menurut sejarah situ Cilinca merupakan kawasan pribadi seorang warga Belanda yang bernama Hohlan yang dahulu menetap di Pangalengan dalam pembangunannya situ Cilinca dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama selama 7 tahun di tahun 1919 sampai dengan 1926 dan membendung aliran sungai Cilinca sehingga terbentuklah sebuah danau yang akhirnya menjadi sebuah bendungan yang sekarang diberi nama Dampulo nah kita sekarang ada di danau situ Cilinca seperti ini ya situ Cilinca juga dijadikan star awal oleh para pecinta arung jeram nah disini star awalnya ya guys untuk yang ingin menikmati foto kita bisa melakukan foto di tempat ini guys kita bisa menikmati alam di suasana situ Cilinca ini menikmati air danau pulau serta keindahan lain yang ada disini bahkan suara burung pun terdengar indah kalau kita berada disini guys kita lagi di danau situ Cilinca ya guys yuk melihat yuk danau ini seperti apa dari sekian banyak danau buatan di sekitar Bandung situ Cilinca adalah salah satu yang masih bisa dinikmati keberadaannya menurut penduduk di sekitar dahulu banyak terdapat pepohonan Cilinca di daerah yang menjadi salah satu kebanggaan hari ini oleh sebab itu danau ini disebut situ Cilinca panorama ini yang sangat indah dan tak heran dulu orang-orang sempat menjuluki tempat wisata tersebut sebagai Swissnya Indonesia seiring berjalannya waktu danau buatan ini bertransformasi menjadi objek wisata karena menjanjikan panorama alam yang luar biasa indahnya karena dilengkapi dengan latar, pegunungan, perbukitan yang sangat alami dan sangat indah di sekitar situ juga disediakan camping ground ya guys jadi situ Cilinca juga dilengkapi dengan perkebunan arben dan strawberry kita juga bisa menikmati playing pox serta keindahan-keindahan lain di danau ini kita juga bisa arung jeram atau rating ya guys buat teman-teman yang gak bawa bekal disini juga banyak warung-warung jajanan dan juga warung makan ya guys kita disini makan ayam bakar dan harganya proporsi hanya Rp25.000 terima kasih buat teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys agar video-video kita terus berkembang dan karena subscribe itu gratis sampai jumpa di video lainnya ya guys bye